Intro Halo kembali lagi dengan channel cerita serial Kali ini kita akan membahas soal tentang turunan ya Disini ada soal suatu perusahaan memproduksi X unit barang Dengan biaya 4X kuadrat min 8X tambah 24 ribu rupiah Untuk tiap unitnya Jika barang tersebut terjual habis dengan harga 40 ribu untuk tiap unit Maka keuntungan maksimum yang diperoleh perusahaan tersebut adalah Nah jadi kita misalkan aja Fungsi FX nya ya itu adalah fungsi untuk total biayanya Biaya produksi unitnya ya Jadi kan dia memproduksi berapa? X unit ya Dengan biayanya itu per unitnya itu segini Per unit ya Jadi caranya kalau mau mencari totalnya Kita kaliin aja nih X nya itu kita kalikan dengan 4X kuadrat min 8X ditambah 24 Nah ini dari sini kita buka ya Jadi 4X pangkat 3 dikurangin 8X kuadrat ditambah 24X Jadi kita punya persamaannya Nah itu sudah gitu Barangnya terjual habis Dengan harga 40 ribu untuk tiap unitnya Nah kita misalkan nih barang yang terjual itu kita buat GX fungsinya Nah GX nya itu berarti gimana? X dikali 40 ribu gitu ya Nah jadi ini kan dalam ribu rupiah nih Kata-kata ini nih ribu rupiah Jadi kita ini kan 40 ribu jangan Supaya sama kita ambil 40 nya aja Oke jadi sama dengan 40 X Sehingga kalau nyari keuntungan apa? Misalnya keuntungan kita buat misalnya fungsinya HX Jadi kalau keuntungan gimana? Total produksi yaitu FX nya Kita kurangin dengan yang terjualnya Jadi kita balik ya Jadi harus apa? Kalau mau dapet untung Yang terjualnya Yang terjualnya itu GX ya Baru kita kurangin sama biaya untuk memproduksinya Yaitu FX Gitu Berarti ya Nah jadi kita masukin aja lagi 40 X Kita kurangkan dengan 4 X pangkat 3 Dikurangin 8 X kuadrat ditambah 24 X Nah sehingga Ini kita bisa buat jadinya Kita min 4 X pangkat 3 Kita buka kurungnya ya ini ya Terus yang ini jadi berapa? Plus 8 X kuadrat Oke Nah ini kan min 24 X sama 40 X ya Kita gabung menjadi 16 X Oke Nah pertanyaannya Supaya keuntungannya yaitu HX ini Keuntungannya maksimum Itu ada syaratnya Nah syaratnya itu harus turunan pertamanya itu Harus sama dengan 0 Itu syaratnya Oke ya Nah Berarti gimana nih? Kita turunin aja ya persamaan ini ya Jadi caranya 3 nya kali min 4 nih Jadi min 12 X kuadrat Oke kalau turunan kan ini pangkatnya dikurangin 1 ya Yang ini kita kalikan lagi berapa jadinya? Ditambah 16 X nya jadi pangkat 1 Oke Nah ini ada 1 ya pangkatnya ya Jadi 1 kali 16 Ini sama aja plus 16 Sama dengan 0 Gitu ya Nah setelah ini kita bisa Supaya sederhana Kita bagi aja semua Kita bagi 4 Kita bagi min 4 aja ya Supaya min nya hilang juga Jadi kita dapetin berapa? 3 X kuadrat Min 4 X Min 4 Sama dengan 0 Nah setelah kayak gini Kita faktorkan nih Jadi ini kita faktorkan jadi 3 X Sama X Sama 0 ya Nah belakangnya min 4 Perkalaian min 4 itu Kita bisa buat misalnya nih Plus 2 sama min 2 Jadi min 4 kan Tapi harus kita cek dulu nih Ini kali ini berapa? Min 6 ya Min 6 X Sama 2 X Ditambahin jadi Musti tengah-tengahnya Nanti gak? Jadi 3 kali min 2 kan min 6 ya Min 6 X 2 kali X kan 2 X Nah ini kalau ditambahkan Harus tengahnya Jadi karena cocok Berarti pemfaktoran kita bener ya Nah sehingga Kita mendapatkan 3 X tambah 2 itu Sama 0 Berarti 3 X sama dengan min 2 X nya sama dengan Min 2 per 3 Nah untuk yang satunya lagi X min 2 sama 0 Kita dapatkan X nya sama dengan 2 Oke Nah terus Ini kan X ini kan negatif Jadi kan X itu adalah unit Tadi ya Unit barang ya Jadi gak mungkin Kalau unit barang itu negatif Nah sehingga Kita langsung aja Pilihannya yaitu Yang X nya sama dengan 2 Oke Nah setelah kita dapatkan X nya 2 Kita substitusi lagi nih Kan mau ditanyainya kan Bukan X nya ya Kita mau mencari Keuntungannya Nah jadi kita masukin aja Persamaan tadi kan H X nya Yaitu apa Min 4 X Pangkat 3 Ditambah 8 X kuadrat Ditambah 16 X Kita ganti Kalau dia 2 Nah jadi ini kita ganti 2 Ini kita ganti 2 Ganti 2 semua Jadi kalau dia H 2 Berarti jadi apa 2 nya pangkat 3 Ini nya 2 Ini nya 2 juga Gitu ya Kita ganti doang Nah jadi min 4 Dikali 8 Ditambah 8 Dikali 4 Ditambah 32 Jadi kita hitung Hasilnya Duitnya jadi 32.000 rupiah Oke Dalam ribu ya Ini kalau kita hitung nih Sebenarnya ini Dapetnya nih 32 Tapi kan kita tadi Dalam ribu rupiah Jadi ribunya ini Kita buang tadi Gitu ya Kita simpen dulu Nah seperti itu ya Kalau masih ada yang bingung Silahkan aja Atau ada yang ingin tanya Komen di bawah Dan supaya gak lupa channel ini Bagi yang belum subscribe Silahkan untuk di subscribe Di akhir video juga ada Soal-soal sejenis lainnya Yang bisa kita pelajari Jangan lupa untuk di like Dan di share juga videonya Oke Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati